Oh, I got lost on the way to you, in an orange sky, by the ocean blue, every month lost, my soul renewed, taken by the sunrise and the golden view, walking slowly in the mountains, underneath the constellations, yeah, I know that you've been waiting. Bocoran fitur dan spesifikasi Suzuki Engage, calon kembaran Innova Zenix. Suzuki dikabarkan sedang menyiapkan satu produk mobil MPV yang merupakan kembaran Toyota Innova Zenix. Berdasarkan bocoran patent di India, calon mobil MPV baru Suzuki itu akan diberi nama Engage. Lalu seperti apa bocoran fitur dan spesifikasinya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dikutip dari berbagai sumber, Suzuki Engage akan menggunakan basis dari Toyota Innova High Cross, Innova Zenix versi India. Artinya, Suzuki Engage akan mendapat opsi jantung pacu 2000 cm3 berteknologi hibrid. Mobil ini menggunakan sasis monohok dan penggerak roda depan dan peluncurannya Suzuki Engage diperkirakan pada bulan Juli tahun 2023. Sementara dari segi desain, tentunya masih mempertahankan garis desain Innova Zenix. Namun dengan sedikit penyesuaian, terutama di bagian grillay, ilustrasi sketsa dari laman Gadi Waadi memperlihatkan tampilan Suzuki Engage dengan bodi Innova dan bentuk grillay, list chrome, dan logo Suzuki. Dari segi fitur, Suzuki Engage diharapkan tetap menggunakan fitur-fitur canggih serupa Innova Zenix, misalnya seperti Advanced Driver Assistance System, ADAS, yang di Toyota dinamakan sebagai Toyota Safety Sense, TSS. Fitur lainnya yang diharapkan ada di Suzuki Engage adalah model kursi baris kedua Captain Seat, kamera 360 derajat, layar sentuh 10 inci baru, serta panoramik roof ganda yang bisa bikin tampilan mobil jadi terlihat makin mewah dan kabinnya terasa lebih lega dan diharapkan juga Suzuki Engage mengadopsi fitur-fitur safety seperti di Innova. Sebagai informasi, Toyota dan Suzuki telah membentuk aliansi sejak tahun 2017, mobil-mobil Suzuki seperti Vitara Brezza dan Baleno direbat dan dijual sebagai Toyota Urban Cruiser dan Toyota Glanza di India. Mobil-mobil Suzuki seperti Baleno, Chias, R3 dan Celeryo dijual dengan merek Toyota di beberapa negara seperti Afrika Selatan dan Timur Tengah. Di sisi lain, MPV Premium, Engage, yang tengah disiapkan ini akan menjadi produk MPV Toyota pertama yang direbat menjadi Suzuki di India. Mobil ini akan menjadi kolaborasi lanjutan antara Suzuki dan Toyota di India sejak 2017. Sejumlah informasi menyebutkan Maruti Suzuki telah mendaftarkan banyak nama patent, tapi Engage yang dirasa relevan sebagai nama mobil berdasarkan deskripsi dokumen ke pemerintah. Terima kasih telah menonton! Dari segi tampilan mobil ini diklaim tak akan banyak berubah. Innova Xenix versi Suzuki ini disebut hanya bakal mendapat pengubahan di bagian fascia depan serta pelet. Secara dimensi juga akan mirip dengan Innova High Cross, yaitu panjangnya 4,7 meter, lebar 1,84 meter, tinggi 1,79 meter, dan jarak sumbu roda 2,85 meter. Terima kasih telah menonton! Mengutip Ruslan, mobil ini bakal menggendong mesin Toyota TNG A2.0 L4 silinder yang tersedia dalam opsi non-hybrid dan hybrid. Untuk versi non-hybrid mesin dapat menyemburkan tenaga 171 tenaga kuda dan torsi maksimal 205 Nm yang dikawinkan dengan CVT. Sementara, pilihan mesin hybrid mobil ini dapat menghasilkan tenaga 183,8 tenaga kuda dan torsi puncak 188 Nm dan dikawinkan dengan ECVT. Mobil ini kemungkinan juga bakal memiliki fitur Toyota Safety Sense ada suite yang menggunakan nama milik Maruti Suzuki. Maruti Suzuki belum mengungkap harga jual mobil ini. Kendati begitu, diperkirakan mobil ini bakal dijual lebih mahal dari Innova High Cross yang saat ini harganya mulai dari 1,8 juta rupiah atau setara 333 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!